Assalamualaikum, bagaimana kalian sudah mencoba membuat topi kodok panel 6 ini? Nah, bagi kalian yang ingin mencoba membuatnya tapi belum tahu cara membuat polanya Di sini saya akan mencoba membuat pola topi kodok panel 6 Simak baik-baik ya, jangan kemana-mana, tetap di channel Dayo Nah, yang pertama kalian harus membuat garis lurus ke bawah ya Sekitar 22,5 cm Nah, garis lurus ya Ke bawah 22,5 cm Nah, seperti ini 22,5 cm Nah, 22,5 cm ya Ke bawah dan Untuk lebarnya 15,5 cm Nah, kasih tata di sini 15,5 cm Bentar, garis dulu ya Nah, 15,5 cm 20,5 cm Ke sini ya Dan bentuk kotak Nah, sama ya harus dibentuk kotak dulu ya Nah, dibentuk kotak seperti ini Lebarnya 15,5 cm Dan panjangnya Dan panjangnya 22,5 cm Dan bentuk kotak seperti ini Terus Untuk membentuk polanya Dari sini Dari ujung sini Nah, dari ujung sini Ke sini Sekitar 6 cm Sekitar 6 cm ya Kasih tanda di sini 6 cm Nah, 6 cm ya Kasih tanda di sini Terus dari bawah Dari ujung sini Ke atas ini Sekitar 4 cm 4 cm ya Ini 4 cm Yang ini 6 cm Dari sini Ke sini 6 cm Dari bawah sini Ke sini 4 cm Terus Dari ujung sini Ke sini Sekitar 9 cm Nah, kasih tanda di sini 9 cm 9 cm ya Dari sini ke sini 9 cm Lalu dari ujung sini Ke atas ini Sekitar 2 cm Kesini ya 2 cm Nah Ini dia 2 cm 2 cm Nah, dari sini Ke sini Sekitar 4 cm Nah, 4 4 cm Nah, dari sini Dari sini ke sini 4 cm ya Nah, setelah Seperti ini Lalu bentuk dari Ujung sini Ke bawah sini ya Nah, ke sini ya Sekitar 4 cm ya Dari sini Dari sini ke sini 4 cm ya Nah, bentuk seperti ini Nah, bentuk seperti ini Lalu dari sini Lalu dari sini Lalu dari sini Lalu dari sini Bentuk seperti ini ya Agak susah nih Nah, bentuk seperti ini Nah Untuk lengkungan ininya Kalian bisa Ukur dulu dari sini Dari atas ini ke sini Kurang lebih 6 cm ya Atau 5,5 5,5 5,5 ya Nah, dari sini Ke sini Sekitar 5,5 juga ya Nah, ke sini 5,5 Sama ya Yang ini 5,5 juga Yang berarti Kasih tangga sini Lalu Kesininya 2,5 cm Nah, kesininya 2,5 cm ya Nah, kesini 2,5 cm Dan kesini 5,5 tadi ya 5,5 cm Oke, bentuk seperti ini ya Kurang lebih seperti ini Lalu dari bawah sini Nah, dari sini Tadi yang 4 cm Ke atas Lalu bentuk Seperti ini Nah, ke titik ini Ketitik ini ya Lalu Lengkungkan Seperti ini Melengkung ya Nah, seperti ini Oke Bentuknya seperti ini ya Kalian udah paham ya Kalau misalnya Topinya belum bulat Atau terlalu cembung Kalian bisa Betulkan Bagian ini ya Bagian ini Ini untuk Depannya ya Nah, untuk depan ini Untuk depan yang ada Padnya ya Nah, yang ada padnya ini Untuk ini ya Untuk depannya Ini bagian yang pertama Oke Seperti ini ya Kalian bisa screenshot Untuk ukuran-ukurannya ya Nah, seperti ini ya Bagian pertama Dan Sekarang kita bikin bagian Yang kedua ya Buat kiri, kanan, dan belakang Oke, sebelum itu Sekarang saya mau Sholat isha dulu ya Karena sudah isha Dan tetap Simak ya Jangan kemana-mana Nah, untuk bagian yang kedua Nah, ini yang kedua ya Untuk bagian yang kedua Ukur Panjangnya Bikin garis lagi ya Panjangnya sekitar 19 cm Nah, dari sini Ke bawah sini 19 cm 19 cm Bentar, saya garis dulu ya Nah, 19 cm ya Untuk lebarnya 11 cm ya Orang lebih 11 cm Untuk lebarnya ya Kasih tanda di sini Lalu garis Dan bentuk kotak ya Nah, tadi berapa 11 cm ya 11 cm Ini untuk lebarnya ya Nah, untuk Membentuknya Dari ujung sini Ke bawah sini Ukur 7 cm ya 7 cm Kasih tanda dulu ya Nah, 7 cm Oke Agak ini ya Pencahayaannya Sebentar Nah, lalu Dari sini Ukur ke sini 11 cm bagi 2 ya Jadi di tengah-tengah ya 11 cm berarti 5,5 cm Nah, di sini Kasih tanda ya Jadi di tengah-tengah ya Jadi 11 cm bagi 2 ya Dan kalau bisa Dilipat ya Lalu Dari sini Tadi yang Titik ini Ukur sekitar 2 cm ya Nah, kasih tanda Kasih tanda aja ya Titik Dan dari sini 1,5 cm 1,5 cm Nah, dari sini 1,5 cm ya Dari sini ke sini 1,5 cm Dari sini 2,5 cm ya Kasih tanda Lalu bentuk Seperti ini Nah, dari Tengah-tengah ini Bentuk lengkungan Seperti ini Nah, ke titik Nah, dari Ujung sini ke sini Sekitar 4 cm ya Kasih tanda Sekitar 4 cm Lalu bentuk lagi Seperti ini Nah, seperti ini Dan yang satunya lagi Sama ya Waduh, blur Nah, yang satunya lagi Sama Bentuk Seperti ini Nah Dan yang Kesininya Sama ya Seperti ini 4 cm Dari sini Ke atas ininya 4 cm Nah, di sini ya Lalu bentuk Kalau untuk bagian ininya Agak cembung ya Nah Yang ini Bagian Terlihat sama Tapi agak cembung ya Yang bagian sini Karena Dari sini ke sini 2 cm Dari sini ke sini 1,5 cm Nah, 1,5 cm Yang ini 2,5 cm Nah Kesininya ya 2 cm Dan yang ini 1,5 cm Lalu bentuk seperti ini Dan Di sini Kasih tanda seperti ini Ini dipotong ya Nantinya Dan bentuknya Seperti ini Nah Seperti ini Kelihatan gak Nah, seperti ini ya Bentuknya Nah, ini di Kasih tanda ya Oke, paham ya Untuk bagian belakangnya Sama ya Polanya seperti ini Dan ukurannya juga sama Untuk belakangnya ya Yang jadi Bedanya itu Untuk belakangnya Yang dijahitnya Nah Untuk bagian ininya Yang ada tanda ini ya Jadi bagian belakang Ini bagian belakang Nah, ini ada tandanya ya Ini bagian belakang Dan ini Untuk nempel ke depan Nah, apa lah Seperti ini ya Bentar Nah, nanti Masangnya seperti ini ya Nah, yang tanda ini Kelihatan gak? Nah, ini untuk bagian depan Yang ini Kiri dan kanan nantinya ya Dan yang ini belakang Nah, yang belakang yang ada tanda ininya ya Dijahit dulu Dan Cara menjahitnya Kalian bisa lihat di video saya Yang sebelumnya ya Bisa kalian lihat ya Nah, yang dijahit yang ini Lalu tempel ke Bagian ini Ini kan harus dua lemar Dua lemar ya Jadi enam lemar Seluruhnya Oke Paham ya? Seperti itu Dan Nantinya akan seperti ini Nah Nah, seperti ini ya Ini bagian belakang Ini bagian Kiri dan kanan Dan yang ini Bagian depan Nah, seperti ini ya Oke Paham ya? Nah, sekarang saya akan membuat Sintongnya Atau pegnya Ukur dulu Atau Buat garis lurus dulu ya Nah Kasih tanda dulu dari sini Sekitar 12 Eh, 12 11,5 cm Nah, 11,5 cm Garis ya Garis dulu 11,5 cm Untuk panjangnya Sekitar 18 cm Nah, kasih tanda di sini ya 18 cm 18 cm Lalu Lalu garis lagi Dan bikin kotak ya Bentuk kotak lagi Lalu untuk membentuk Bulatan Atau membentuk Sintongnya Atau pegnya Ukur dari sini Ketengah-tengah ya 18 Dibagi 2 Jadi 19 Eh, 19 Jadi 9 cm Nah, kasih tanda di sini Yang bawahnya juga Kasih tanda ya 9 cm Nah, lalu garis lagi Ke sini Nah, garis lagi ke sini Dan Garis dari ujung sini Ke ujung sini ya Dari sudut sini Ke sudut bawah Garis Bikin garis lagi Nah, seperti ini Yang satunya lagi Sama Nah, seperti ini Dan untuk membuat Bulatan atau bentuk Sintongnya Ukur dari Sini Ini tadi 9 cm ya Dari sini ke sini 9 cm Nah, 9 cm Dari sini ke sini Nah, untuk membentuk Sintongnya Dari sini Ukur Dari sudut sini Ke bawah sini Sekitar 3 cm Kasih tanda ya 3 cm Dan dari ujung sini Sudut sini Sudut bawah ini Ke atas Sekitar 6,5 cm 6,5 cm ya Ini 3 cm 3 cm Dari sini ke sini Dari sini ke atas Ini 6,5 6,5 cm Yang satunya lagi Sama ya Kasih tanda 3 cm Dan dari sini 6,5 Nah Dari sini Ke bawah sini Sekitar 5,5 cm ya 5,5 cm 5,5 cm 5,5 cm Dari sini ke sini 5,5 cm Lalu bentuk Seperti ini ya Nah, dari Titik ini Yang 3 cm Bentuk ke bawah sini Bulatan ya Nah, ke sini Lalu dari sini Ke Sini Nah, ke titik ini Ke Tengah-tengah tadi Lalu bagian bawahnya Bentuk Nah, dari sini Titik sini Ke Ujung sini Sudut sini ya Nah, ini yang 5,5 Ke sini Bentuk Cekungan ya Kalau untuk yang bawah ini Kalau yang ini Cembung Dan yang sebelahnya lagi Sama ya Nah, seperti ini Bentuk Cekungan Cembung Cembung ya Kalau yang ini ya Nah, dari sini Ke Sini Nah, seperti ini Ini untuk Dalamannya ya Yang bagian ini Nah, untuk Pola kainnya Kalian bisa Lebihin Setengah cm Keluar ya Nah, setengah cm Keluar seperti ini Nah, seperti ini Nah, seperti ini ya Dan yang sebelahnya Lagi sama Ini untuk Kainnya ya Untuk kainnya Lebihin Setengah cm Bagian ininya ya Kalau ke sini Bersusat Mau dilebihin Agak besaran Boleh ya Karena ini akan Dijahit lagi Dan Nanti akan Disisakan Untuk jahitan ya Oke, seperti itu Untuk Membuat Packnya Atau Membuat Sintongnya Seperti ini ya Nah, ini untuk Dalamannya ya Yang ini untuk Dalaman Nah, yang dalam ini Yang garis dalam ini Untuk Fibernya ya Fibernya seperti ini Nah, ini untuk Fibernya Nah, seperti ini Oke Seperti ini ya Untuk fibernya Ini Tadinya 7 cm Jadi dipotong ya Kalau untuk Topi kodok ini Dipotong Jadi 5 cm Atau 5,5 cm Oke Paham ya Nah, itu dia Bang Tadi cara membuat Pola topi kodok Panel 6 Atau 6 panel ya Kalian bisa Mencobanya di rumah Dan Untuk Hasil yang baik Kalian harus terus belajar ya Karena dengan terus belajar Kalian akan mendapatkan Hasil yang lebih baik Oke Mungkin segitu dulu dari saya Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya